Intro Izin dok suaranya amati Masih diberi nikmat oleh Allah SWT Untuk sama-sama diantaranya menikmati pagi hari ini ya Pagi hari ini kalau di kuningan ini masih gelap begitu ya Mungkin kalau yang di Surabaya ini udah agak terang Kalau yang di Makassar juga mungkin udah agak terang Kalau mungkin yang ada di Medan ini lebih gelap lagi gitu ya Alhamdulillah udara masih kita bisa hirup sahabat-sahabat semua Alhamdulillah mata masih kita bisa gunakan untuk melihat Semoga ini juga bisa menjadi wasilah Untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan Andai kata Aduh makasih sayang Makasih Puntan Kang Apip minum dulu Puntan 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 teman-teman semua Andai kata ibu bapak lewat di suatu jalan Kemudian jalan itu ada tulisan Hati-hati rawan longsor ya Mungkin pernah membaca ya pernah melihat Atau hati-hati belokan tajam Atau ada tulisan lagi misalnya hati-hati rawan kecelakaan Artinya di daerah atas sebut Kejadian rawan kecelakaan Atau kejadian longsor Atau kejadian sesuatu yang tidak diinginkan sering Ketika kita diingatkan seperti itu Maka harusnya kita mawas diri ya Kurang kecepatan Atau misalnya lebih hati-hati dan lain sebagainya Nah Allah mengingatkan diri kita Manusia Kita pada umumnya Salah satu yang Allah ingatkan Pada kita semua adalah Koli lam mata syukurun Jadi diantara kita itu sangat sedikit Yang bersyukur Artinya Allah memberikan peringatan loh Bahwa hati-hati ini tikungan tajam Hati-hati ini jalan longsor Hati-hati ini rawan kecelakaan Allah juga mengingatkan Artinya Ternyata tidak sedikit Di antara kita Manusia ini yang jarang bersyukur Jadi syukur itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita lebih mawas Ya Nah bagaimana caranya untuk Mempertinggi dan memperdalam Syukur itu supaya lebih terhujam dalam diri Ya Salah satu caranya adalah Bagaimana kita mempelajari Nikmat-nikmat yang Allah berikan Di antara yang ada dalam tubuh kita Ketika kita hanya tahu Kita bisa melihat Maka akan berbeda Ketika ilmu tentang melihat itu Lebih dalam pada diri kita Ternyata untuk melihat itu Ada miliaran sel yang terlibat di Kornea Ternyata cahaya itu akan dirambatkan Melalui aquas vitreus Cahaya tersebut akan disensasi oleh retina Cahaya tersebut akan dilanjutkan Cahaya tersebut akan dilanjutkan Kemana nervus optikus Cahaya tersebut akan diubah menjadi informasi di otak Dan di otak Ternyata cahaya tersebut Akan dikoneksikan data-datanya Dengan data yang telah tersimpan di dalam otak Oh ini saya lihat benda Bulat, putih, hitam Bisa ditendang Ini namanya bola Ketika kita tahu Bahwa rangkaian Kita bisa melihat itu Amat panjang Amat rumit Maka Nikmat yang terhujam di dalam diri pun Akan lebih terasa gitu Dibandingkan dengan hanya kita Terima kasih Allah bisa melihat Artinya ibu bapak Ilmu itu pupuk iman Agim berkali-kali Ilmu itu pupuk iman Ilmu itu pupuk iman Tatkala ilmu tentang tubuh kita Di antaranya itu ya Di antaranya Lebih detil, lebih presisi Kita ketahui Maka demi Allah Iman kita itu akan meningkat Tatkala bahwa di dalam tubuh kita ini Allah berikan suatu sistem Bagaimana pembuangan sampah Yang tiap detik itu diproduksi Oleh triliunan sel Yang ada di dalam tubuh kita Manakala sampah-sampah itu Kalau tidak dibuang Ternyata bisa menyebabkan keracunan Keracunan yang ada di dalam otak Keracunan yang ada dalam liver Dalam jantung dan sebagainya Ternyata Allah buatkan sistem Pembuangan sampah Yang walaupun kita tidur Walaupun kita sedang istirahat Pembuangan sampah itu tetap Tetap berlangsung Dan hebatnya pembuangan sistem Sampah yang ada di dalam tubuh kita ini Bukan hanya Dibuang Tetapi bagian yang bergunanya itu Di recycle Diambil kembali bagian yang bergunanya itu Tidak dibuang seluruhnya Ibu Bapak Ketika darah kita mengangkut Berbagai macam kotoran Yang ada di dalam sel Lewat pembuluh darah yang Panjangnya itu kurang lebih 133.000 km Darah tersebut akan mengalir Ke bagian pembuangan Di antaranya mengalir ke ginjal Dan ketika darah itu masuk ke dalam ginjal Maka bagian-bagian yang masih digunakan oleh tubuh itu Diambil Masya Allah Ketika tubuh kita Kekurangan natrium Ternyata ada natrium di dalam sampah Natrium itu akan diambil Di glomelurus namanya itu Ketika tubuh kita kekurangan kalsium Kalsium itu ternyata ada di dalam tubuhkan sampah Maka kalsium itu yang masuk ke dalam penyaringan Di tubulus contortus Di ginjal itu Akan sebagian diambil Sesuai dengan kebutuhan Masya Allah Wah kalau ingat seperti itu Betapa rumitnya tubuh kita ini Tubuh kita kekurangan cairan Nah darah itu masuk ke dalam ginjal Cairan yang Masih diperlukan itu Akan diambil Di ginjal itu Ketika cairan itu berlebihan Maka di ginjal itu akan dibuang Tanpa kita tahu itu Tanpa kita nyadari Dan tanpa kita harus ngatur semuanya Ternyata Allah titipkan Mekanisme yang luar biasa di dalam tubuh kita ini Di dalam tubuh kita ini Allah bersihkan darah yang sama ini 76 kali tuh Masuk ke dalam ginjal untuk dibersihkan Masya Allah Jadi ibu bapak semua Bagaimana tubuh kita ini diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makin tahu Makin banyak pengetahuannya Makin detil pengetahuannya Maka iman kita itu Demi Allah akan nambah Kata guru kita berkali-kali ya Tadi kita katakan Pupuk iman itu adalah ilmu Ilmu itu adalah pupuk iman Maka bila iman kita ingin subur Pertinggilah ilmu Perdalamlah ilmu Perluaslah ilmu Ketika ada iman Ilmu kita nambah Maka iman itu akan Makin subur Nah bapak ibu semua Jadi protokol kita Dalam keseharian Ketika sudah bangun adalah Bagaimana kita mensyukuri Apa yang Allah berikan Khususnya pada tubuh kita ini Terima kasih Allah Dibangunkan pada pagi hari ini Karena untuk bangun itu Ternyata tidak mudah Dan tidak sederhana Ada orang yang stroke Begitu ya Tidak sadar Dan sulit untuk dibangunkan Ibu bapak semua Semoga ajang kita untuk bersyukur Tiap pagi Paling tidak atas karunia Yang Allah berikan pada tubuh kita ini Allah tambahkan niat apa Atas apa yang kita syukurinya Ketika kita bersyukur Atas nikmat penglihatan Maka insya Allah Allah akan nambah Nikmat penglihatan itu pada diri kita Ketika kita bersyukur Tiap nafas Maka Allah akan pelihara Nafas kita ini Eh mumpung ingat ya Ibu bapak semua Kemarin saya kedatangan Seorang pasien Anak umur 14 tahun Jadi ini terulang lagi Terulang lagi Mudah-mudahan diingatkan lagi Teman-teman semua Ini bisa menjadi peringatan Bagi kita semua Anak tersebut Kemasukan jarum Nah seperti biasa ya Anak-anak perempuan Atau ibu-ibu juga Ketika membetulkan kerudung Ya Ada jarum pentul Digigit kan Digigit Nah setelah digigit Ternyata keterlentuh Ini kejadian kemarin Dan kejadian ini berulang Setelah dilakukan foto ronsen Ternyata Jarum itu ada di sekitar dada Ada dua kemungkinan nih Apakah jarum itu ada di saluran pencernaan Atau ada di saluran pernafasan Kalau ada di saluran pencernaan Itu relatif lebih mudah Tinggal makan aja yang banyak Makan tinggi serat Kemudian jarum itu akan turun Akan turun Kemungkinan Jarum tersebut akan kebuang lewat BAB Tapi Kalau jarum itu masuk ke dalam sistem saluran nafas Masuk ke trachea Masuk ke bronkus Itu gak akan bisa keluar Dan kodarullah Terselah-selah di cek Ahwat kita tadi ini Ya Ahwat tadi itu Ketika di cek Jarum tersebut ada di Paru-paru Jadi ingatkan nih Kepada teman-teman Untuk membuang Atau mengambil jarum di paru-paru Itu bukan suatu hal yang mudah Ibu Bapak semua Jadi diingatkan lagi Mumpung saya ingat ya Mumpung saya ingat Jangan sekali-kali Mengigit jarum ketika Menggunakan kerudung Atau membetulkan kerudung Jangan sekali-kali Ini sudah berbagai macam Cara kita peringatkan ya Mungkin bagi ibu Bapak Yang ada di Mensos kita kali ini ya Yuk kita coba ingatkan Sahabat-sahabat kita Misalnya dengan menggunakan Stikar atau tulisan ya Di kaca-kaca gitu ya Apakah di tempat kudu Apakah di tempat umum Jangan menggigit jarum Ketika memperbaiki Atau memasang kerudung Mudah-mudahan ini juga jadi amal ya Karena untuk mengambil jarum Di bronkus itu Secara syariat ya Tidak 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 semudah Mengambil benda di tempat lain Dan biayanya pun ternyata Enggak murah teman-teman ya Bisa 8 juta Bisa 12 juta Bahkan bisa sekitar 120 juta Jika Paru-paru itu Sudah mengalami kerusakan Dan harus dilakukan Pembedahan torakotomi Ya Baik Sesuai dengan jadwal Ibu bapak semua Pada pagi hari ini Kita akan berbicara Tentang Kolesterol Ya Kolesterol kita akan berbicara Kalau kita berbicara Dengan kolesterol Ya Seakan-akan Ada kemiripan Ketika kita berbicara Tentang Asam lambung Bunda minta ya Dengan asam lambung Jadi asam lambung Itu kan sering Dimusuhinya ya Daripada Diperlakukan Sebagai sahabat Saya baca-baca Tadi malam Tentang kolesterol lagi ya Tadi pagi juga Saya baca lagi Tentang kolesterol Asam lambung kan Itu sering dimusuhi Ibu bapak semua Iya kan Dok Saya punya asam lambung Punya disini Bukan berarti bangga Punya disini Artinya Memperingatkan dirinya Bahwa dia punya Sesuatu yang membahayakan Penyakit Asam lambung Padahal asam lambung itu Bukan penyakit Asam lambung itu adalah Asam lambung itu adalah Sahabat kita Nah demikian juga dengan Penyakit yang diakibatkan Oleh asam lambung Bukan asam lambungnya yang salah Tetapi perilaku manusia Yang menyebabkan Kadar asam lambung itu Produksinya Melebihi Takaran yang ditentukan Kesalahan kita manusia Yang menyebabkan Asam lambung Dalam kadar normal pun Bisa menyebabkan Kerusakan Karena Adanya lecet Di dalam lambung Jadi sama sekali Asam lambung itu Bukan musuh kita Ibu bapak semua Ya Asam lambung itu Sangat berjasa Bagi kita Ketika kita makan Ya ibu bapak Menyuap Begitu ya Dengan menggunakan Tangan Tangan kita itu kan Tidak mungkin steril Ada kemungkinan Bakteri Ada kemungkinan Virus Ada kemungkinan Jamur yang ikut Serta tuh Baik lewat Alat makan Ataupun lewat tangan Nah asam lambungnya Yang selama ini Berjasa Mengeliminasi Mengeradikasi Bakteri Dan berbagai macam Yat yang berbahaya Bagi tubuh Di asam lambung Di asam lambung itu Ditenggelamkan Dan dibunuh Tuh Kuman yang berbahaya Kan kita enak banget Dikasih sahabat Berupa asam lambung Jadi Saya baca Ketua-ketua Kolesterol Ternyata Ini juga sering Dimusuhi Wah bahaya Kolesterol Wah bahaya Kolesterol Sehingga bisa Menyebabkan Penyumbatan jantung Betul Itu betul Tetapi Sadarkah ibu bapak semua Bahwa kolesterol itu Ternyata dibutuhkan Oleh manusia Nih punten Sel kulit Kita punya sel kulit itu Ada bentuknya Ya Ada dindingnya Dinding sel kulit itu Dibuat dari mana Dari kolesterol Sel yang ada Dalam lidah Ya Dalam bibir Ketika ibu bapak Kegigit Ya Tergigit ya Tinggal timbul Timbul luka Kan perlu Bahan-bahan Untuk memperbaikinya Dari mana Bahan untuk memperbaiki Diantaranya Dari kolesterol Maksud saya ini Kita jangan sampai Membuat stigma-stigma Bahwa Kolesterol Adalah musuh manusia Ibarat api Jangan hanya Kita ingat Orang yang Kebakaran saja Jangan ingat saja Ketika ada Pemadam kebakaran Mengatasi Suatu musibah Sehingga Menganggap Api itu adalah Musuh Tetapi Bagaimana Jika di rumah itu Tanpa api Ya Baik Kita akan coba Telusuri Apa sebetulnya Kolesterol itu Bagaimana fungsinya Untuk tubuh kita ini Apa yang dibutuhkannya Itu berapa Dan kenapa Itu bisa berlebihan Dan ketika berlebihan Dampaknya itu Seperti apa Dan bagaimana Cara Rasulullah Sallallahu salam Mengendalikan Kolesterol Sehingga Seumur hidupnya Beliau Tanpa serangan jantung Tanpa struk Kenapa saya bilang Tanpa serangan jantung Tanpa struk Karena gejala-gejala Yang Ada pada struk Gejala-gejala Yang ada Pada penyakit jantung Tidak satu pun Ditemukan pada Diri Rasulullah Sallallahu salam Sehingga Ketika kita berbicara Ingin Mempunyai Kadar kolesterol Yang sehat Kita coba Telusuri Bagaimana Rasulullah Sallallahu salam Mengendalikan Dalam tanda kutip Sehatnya Di antaranya Mengendalikan kolesterol Nah kalau di dalam hadis Kan gak ada Bagaimana cara Rasulullah Mengendalikan kolesterol Iya Secara langsung Tidak ada Tapi bukti-bukti Bahwa tidak ada Gejala penyakit Yang ada Dalam diri Rasulullah Sallallahu salam Yang terkait Dengan Hiperkolesterol Emia Ya Mudah-mudahan Waktunya cukup Kalau gak Mudah-mudahan Nanti kita bisa nyambung Mudah-mudahan Kalau misalnya Tidak cukup Di medsos Mudah-mudahan Teman-teman Nanti Yang ada di zoo Ada yang di Apa namanya MGFM MGFM Bisa bergabung di zoo Ya Baik Ibu Bapak semua Ketika kita berbicara Tentang kolesterol Maka Ibaratnya Kita berbicara Sama juga Berbicara dengan Api Ya Api itu dibutuhkan Ketika api itu Bisa dikendalikan Api itu dibutuhkan Dalam jumlah tertentu Api itu dibutuhkan Ketika manusia Menginginkan Aktivitas Ibu Bapak semua Kalau kita perhatikan Kolesterol itu Dibagi menjadi Beberapa jenis Pernah Pernah mungkin Ibu Bapak Mendengar ya Ada kolesterol Jahat Ada kolesterol Baik ya Sebetulnya Intinya Semua itu Baik Pada kadar Tertentu Jangan dikira Api itu Jahat Ketika Api itu Melahap Atau Membakar Sesuatu yang Besar Ketika Sesuatu yang Besar itu Adalah Sampah Maka Tetap Api itu Adalah Baik Ketika Membakar Sesuatu yang Besar itu Adalah Rumah Maka Dikatakan Api itu Jahat Padahal Sebetulnya Api itu Netral Tergantung Bagaimana Orang yang Mengendalikan Nih Ibu Bapak semua Ini teman-teman Kolesterol nih Fraksinya itu Seperti ini Ada yang disebut Dengan HDL Kolesterol Ada yang disebut Dengan LDL Kolesterol Ada yang disebut Dengan Triglycerida Dan Kalau kita Jumlahkan Ada sebuah Kolesterol Total Sebetulnya Ada lagi Ada FLDL Yaitu Very Low Density Lipoprotein Jadi Kolesterol itu Adalah Sebuah Zat Yang ada Di dalam Yang diperlukan Dalam tubuh Manusia Berupa Penyatuan Antara lemak Dan protein Disebut dengan Lipoprotein Ya HDL Kolesterol High Density Lipoprotein Namanya itu Disebut dengan Kolesterol Baik Kadang-kadang Jadi Kalau misalnya Kadarnya ini Tinggi Maka Tubuh kita itu Dikatakan Dalam keadaan Sehat Orang sehat Mempunyai Kadar HDL Yang tinggi Apa Fungsinya Fungsinya itu Adalah Membawa Membawa Kolesterol Kolesterol Yang ada Di Dalam Sel Yang ada Di dalam Jaringan Pembuluh Darah Untuk Dikemanakan Disimpen Atau Dibuang Jadi Kalau Kadarnya Berlebihan Maka Akan Dibuang Kalau Kadarnya Masih Diperkenal Tubuh Akan Disimpen Kerjaan HDL Seperti itu Menyimpen Apa Ada Misalnya Di perjalanan Pembuluh Darah Ada LDL Ada Trigil Serida Yang ada Dalam Pembuluh Darah Maka Dia akan Angkut Kemana Bisa Diangkut Ke Liver Jika Kadar LDL Di dalam Darah Itu Ya Itu HDL Yang kedua Adalah LDL LDL Ini Dikatakan Sebagai Kolesterol Jahat Katanya Kolesterol Ini Dia Berdiam Diri Dimana Di Aliran Pembuluh Darah Di dalam Pembuluh Darah Di antaranya Demikian Juga Dengan Trigil Serida Jadi Kalau Pembagian Versi Yang Sampai Saat Ini Masih Ada Stigma Di dalam Masyarakat Di kita HDL Itu Kolesterol Baik LDL Itu Kolesterol Jahat Padahal Sebetulnya LDL Juga Mempunyai Fungsi Di dalam Tubuh Kita Ini Apa Fungsinya Ini Teman-teman Fungsi Kolesterol Jadi Ibarat Api Kalau Tidak ada Api Kita Tidak Masak Kalau Tidak ada Api Kita Kedinginan Kolesterol Juga Mempunyai Fungsi Yang Sangat Penting Bagi Tubuh Ini Pun Teman-teman Ini Adalah Sel 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 Tubuh Kita Ada Sel Kulit Ada Sel Mata Ada Sel Rambut Ada Sel Tulang Ada Sel Yang Di dalam Usus Dan Kalau Kalau Cangkang Ini Rusak Maka Sel Itu Hancur Sel Ini Hancur Tidak Bisa Berfungsi Sel Liver Ketika Selnya Itu Pecah Misalnya Karena Virus Apakah Virus Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C D E Kemudian Karena Obat Obat Ketika Selnya Ini Pecah Maka Sel Tersebut Akan Mengeluarkan Zat Misalnya SGOT SGPT Mencerminkan Bahwa Ada Kerusakan Sel Liver Sel Jantung Ketika Sel Jantung Itu Tidak Kebagian Oksigen Karena Pembuluh Darah Yang Ngasih Makan Sel Jantung Menyempit Ketika Sel Jantung Ini Pecah Maka Akan Mengeluarkan Zat Yang Disebut Troponin Misalnya Sehingga Troponin Menjadi Salah Satu Penciri Oh Sakit Jantung Sedang Dalam Serangan Kenapa Troponin I Misalnya Dalam Darah Itu Melingkat Troponin I Itu Harusnya Tidak Beredar Di Dalam Darah Tetapi Di Dalam Ketika Selnya Pecah Selnya Rusak Maka Troponin Itu Keluar Jadi Ibu Bapak Semua Kolesterol Ini Merupakan Bagian Penting Dimana Di Membran Sel Disini Bungkusnya Ketika Kadar Kolesterol Kita Ini Kurang Maka Kelemahan Terjadi Pada Membran Sel Ini Ibu Bapak Ketika Kita Tahu Bahwa Asam Lamu Itu Ternyata Mempunyai Dampak Terhadap Pertahanan Tubuh Kita Ini Maka Kita Justru Sangat Berterima kasih Adanya Sel Ambu Ketika Ketika Kita Tahu Bahwa Kolesterol Ini Berfungsi Untuk Untuk Membungkus Sel-sel Kita Ini Maka Seharusnya Kita Juga Berterima Kasih Ada Kolesterol Ya Kita Lanjut Kolesterol Juga Berfungsi Untuk Menjadi Bahan Baku Dari Pembuatan Hormon Iya Kan Ada Hormon Kebahagiaan Endorfin Oksitosin Dopamin Bahan Bakunya Dari Mana Salah Satu Bahan Bakunya Adalah Kolesterol Ada Hormon Untuk Melakukan Metabolisme Untuk Memasak Untuk Membuat Energi Ya Di dalam Tubuh Kita Ini Yang Dikeluarkan Misalnya Oleh Tiroid Ada Hormon Tiroxin Dari Mana Hormon Untuk Bahan Bakunya Salah Satu Bahan Bakunya Dari Kolesterol Ada Hormon Untuk Kesuburan Pada Wanita Ya Follicle Stimulating Hormon FSA Ada LH Leitinosing Hormon Dari Mana Bahan Bakunya Kolesterol Juga Ada Juga Hormon Terkait Kewaspadaan Tuh Adrenalin Epineprin Norepineprin Bahan Bakunya Dari Dari Kolesterol Juga Di Antaranya Demikian Juga Untuk Mengatur Sistem Pencernaan Di Dalam Tubuh Kita Ini Diperlukan Kolesterol Ibu Bapak Semua Kalau Kita Ingat Ketika Covid Kemarin Kita Juga Memerlukan Vitamin D Masih Ingat Kan Masih Ingat Vitamin D Vitamin C Waktu Kita Covid Kemarin Ini Sangat Menjadi Perhatian Karena Orang-orang Yang Mempunyai Kadar Vitamin D Rendah Di dalam Darah Ternyata Angka Kematian Karena Covid Itu Tinggi Sehingga Disimpulkan Bahwa Vitamin D Itu Sangat Bermanfaat Pada Orang-orang Untuk Mempertahankan Dirinya Dari Penyakit Covid 19 Kemarin Ya Jadi Vitamin D Diproduksinya Diperantarai Oleh Kolesterol Juga Jadi Ibu Bapak Semua Ketika kita Berbicara Tentang Kolesterol Sadari Bahwa Itu adalah Salah satu Makhluk Allah Yang Allah Ciptakan Yang Allah Pelihara Yang Allah Jadikan Dalam Tubuh Kita Ini Dengan Kadar Yang Terukur Yang Jadi Permasalahan Adalah Kitanya Tidak Bisa Mengendalikan Berapa Kadar Kolesterol Yang Masuk Kenapa Nggak bisa Mengendalikan Karena Karena Napsu Dan Karena Ketidaktahuan Ketidaktahuan Apa Ketidaktahuan Bahwa Kolesterol Itu Hanya Dibutuhkan Dalam Jumlah Sekian 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 Nanti Kita Akan Coba Hitungkan Ya Puntan Ibu Bapak Jadi Dengan Tayangan Ini Saya Ingin Menyampaikan Jangan Sampai Kolesterol Itu Dianggap Musuh Bersama Betulkah Kolesterol Yang Tinggi Itu Bisa Menyebabkan Permasalahan Yang Besar Iya Betul Jadi Tugas Kita Adalah Bagaimana Mengendalikan Kolesterol Itu Supaya Kadarnya Itu Aman Bagi Tubuh Ya Berapa Kadar Yang Aman Ini Teman Teman Kadar Kolesterol Yang Berupa HDL Tadi Yang Sering Dianggap Kolesterol Baik Ya Adalah 60 Atau Lebih Kadar Kolesterol Total Itu Di bawah 200 Kadar HDL LDL Low Density Lipoprotein Di bawah 100 Ternyata Makin Meningkat Ibarat Api Bisa Menyebabkan Kebakaran Hati-hati Kalau Kolesterol Total Itu Di atas 240 Hati-hati Kalau HDL Itu Di bawah 40 Pada Laki-laki Dan Di bawah 50 Pada Perempuan Hati-hati Jadi Sekali lagi Kolesterol Itu Dibutuhkan Kolesterol Itu Sehat Pada Level Tertentu Ya Nah Kalau kita Perhatikan nih Kadar Kolesterol Yang ada Di dalam Makanan Ini diantaran Teman-teman Di dalam Telor Ada 1028 Miligram Kolesterol Tinggi kan Tinggi Jadi Ibu Bapak Semua Pengetahuan Kita Tentang Makanan-makanan Yang mengandung Kolesterol Ini akan Menuntun Kepada Kita Berapa Banyak Makanan Yang boleh Dikonsumsi Berapa Makanan Yang tidak Boleh Untuk Dikonsumsi Beberapa Penelitian Mengatakan Sebetulnya Kebutuhan Kolesterol Dalam diri Manusia Itu Bisa Dipenuhi Dengan Hanya Mengkonsumsi Satu butir Telur Perhari Jadi Ketika Kita Mengkonsumsi Telur Misalnya Berlebihan Kemungkinan Kadar Kolesterol Itu Akan Meningkat Ya Apakah Ketika Kita Mengkonsumsi Misalnya Lemak Mengkonsumsi Daging Mengkonsumsi Telur Mengkonsumsi Ikan Dalam jumlah Yang banyak Akan langsung Meningkatkan Kadar Kolesterol Di dalam Dalam Belum Tentu Karena Tubuh Juga Mempunyai Pekanisme Bagaimana Mengurangi Penyerapan Lemak Itu Di dalam Usus Bagaimana Menyimpan Lemak Tersebut Di dalam Tubuh Kita Ini Jadi Ketika Kolesterol Atau Lemak Lain Itu Masuk Ya Dari Usus Ke Pembuluh Darah Belum Tentu Kadar Kolesterol Di dalam Darah Itu Meningkat Karena Tubuh Kita Itu Mempunyai Sistem Pengaturan Ketika Kadar Lemak Itu Berlebihan Maka Lemak Tersebut Dianggap Membahayakan Bagi Tubuh Sehingga Disimpan Dimana Disimpan Di bawah Kulit Jadi Kulitnya Lemak Tebal Disimpan Dimana Di dalam Omentum Di dalam Perut Sehingga Perutnya Buncit Disimpan Di dalam Kulit Kulit Perut Sehingga Kulit Perut Itu Tebal Bisa Saja Kadar Kolesterol Di dalam Darah Itu Normal Pada Orang Yang Overweight Bisa Karena Kompensasi Tubuhnya Itu Masih Baik Sehingga Menyimpan Lemak Tersebut Di Dalam Cadangan Cadangan Lemak Di Dalam Tubuh Tetapi Tadkala Sistem Penyimpanannya Itu Tidak Bagus Tadkala Penyimpannya Sudah Penuh Maka Lemak Tersebut Akan Berkeliaran Di Dalam Darah Yang Akan Membahayakan Inilah Yang Bisa Menyebabkan Berbagai Macam Kendala Jadi Dikatakan Berbagai Macam Penelitian Mengatakan Bahwa Mengkonsum Lebih Dari 200 Miligram Kolesterol Perhari Merupakan Risiko Bagi Berbagai Penyakit Termasuk Diantaranya Penyakit Jantung Nah Apa saja Ibu Bapak Ini mungkin Sering Saya Sampaikan Di sini Penyakit Yang Menyebabkan Kematian Tertinggi Secara Statistik Di dunia Ini Ternyata Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah Kardio Faskuler Apa Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah Penyumbatan Pembuluh Darah Jantung Kemudian Kematian Dari Sel-sel Jantung Kemudian Penyumbatan Dari Apa Namanya Pembuluh Darah Yang Ada Di otak Yang Disebut Dengan Stroke Kalau Penyumbatannya Tiba-tiba Menemukan Gejala Yang Mendadak Menemukan Depisit Neurologis Disebut Stroke Stroke Karena Penyumbatan Penyumbatan Dari mana Dari Kolesterol Di antaranya Yang Disebut Dengan Stroke Stroke Ischemi Jadi Sel Otaknya Tidak Kebagian Darah Sehingga Bagian Otak Yang Tidak Kebagian Suplei Darah Akan Mengalami Kematian Ibu Bapak Semua Jadi Kalau Kita Lihat Dari Tahun Ke Tahun Ternyata Begini Tetap Kardiopaskular Ini Menjadi Bagian Terbesar Penyebab Kematian Secara Syariat Kemudian Kalau Kita Lihat Lagi Juga Apa Di Filipin Tahun 2021 2022 Sama Penyebab Penyebab Kematian Itu Penyakit Kardiopaskular Juga Jakit Jantung Yang Kedua Penyakit Penyakit Yang Kaitannya Dengan Pemuluh Era Otak Penyumbatan Atau Pecahnya Pemuluh Era Otak Jadi Ini Ranking Pertama Terus Di Berbagai Belahan Dunia Nah Ketika Kita Perhatikan Diurekan Lagi Kardiopaskular Itu Dari Mana Penyebabnya Ternyata Dari Resiko Makan Resiko Makan Yang Banyak Mengandung Lemak Jadi Lemak Itu Harusnya Hanya Bagian Kecil Yang Paling Banyak Itu Dari Sayuran Dan Buah Porsinya Itu Dari Diet RIS Dari Faktor Makanan Jadi Ketika Dari Faktor Makanan Ini Menjadi Salah Satu Resiko Terbesar Tentang Masuknya Lemak Di Dalam Tubuh Kita Ini Maka Ini Yang Harus Kita Harus Kita Harus Kita Lakukan Harus Kita Atur Dan Ibaratnya Tabungan Teman-teman Kalau Lemak Di Dalam Tubuh Kita Ini Kalau Banyak Masuk Maka Depositnya Seimbang Seimbang Cukup Cukup Dalam Tubuh Dengan Mengenalikan Yang Masuk Dan Mengatur Yang Keluar Bagaimana Cara Mengaturnya Ini Juga Ternyata Menjadi Permasalahan Yang Menjadi Penyebab Terjadi Tingginya Berbagai Penyakit Kardiofaskuler Dan Penyakit Kaitan Jaringan Lemak Di Antara Di Low Physical Activity Mager Malas Gerah Jadi Ibu-ibu Semua Bapak-bapak Ya Sahabat-sahabat MPI Pagi Semua Ternyata Kadar Kolesterol Di Dalam Darah Ini Terbanyak Menyebabkan Perantara Sebagai Pembunuh Nomor Satu Dan Ketika Kita Telusir Dari Mana Itu Dari Dua Hal Besar Yaitu Dari Makanan Dan Rendahnya Apa Namanya Aktivitas Ya Nah Di antaranya itu Nanti kita akan Coba sambung Dengan Apa Namanya Berapa sih Kebutuhan Kolesterol Harian Dan Bagaimana Dampak-dampaknya Ibu Bapak Semua Ya Sedikit Gambaran Mungkin Ini Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Penyakit Kardiopaskuler Yang Dikapakan Oleh Timbunan Timbunan Lemak Di Dalam Tubuh Manusia Ya Benten Saya Coba Sampaikan Dulu Nah Mungkin Seperti Ini Visualisasinya Teman-teman Semua Benten Sebentar Saya Sret Dulu Ya Nah Seperti Ini Ya Nah Sumbatan-sumbatannya Seperti Ini Ada Juga Sumbatan-sumbatan Bentuknya Seperti Ini Kalau Ini Stroke Akibat Pecahnya Pembuluh Darah Di Antaranya Faktor Risiko Terbesar Adalah Hipertensi Hipertensi Bisa Dipicu Juga Di Antaranya Dengan Gangguan Pembuluh Darah Perifer Yang Dikabatkan Oleh Timbunan Lemak Juga Ini Timbunan Lemak Di Dalam Pembuluh Darah Yang Menyebabkan Aliran Darah Ke Otak Itu Menurun Baik Mungkin Bisa Kegambar Teman-teman Bahwa Kolesterol Itu Adalah Salah Satu Zat Yang Allah Ciptakan Di Dalam Tubuh Manusia Ini Yang Mempunyai Fungsi Yang Sangat Besar Bagaimana Kolesterol Itu Memelihara Keutuhan Sel Memungku Sel Sehingga Sel Itu Integrated Penyata Apa Namanya Compact Begitu Ya Kolesterol Itu Ada Di Dalam Membran Sel Tersebut Baik Nah Sekarang Dok Apa Kaitannya Dengan Judul Yang Disampaikan Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Boleh Dikatakan Bebas Dari Serangan Struk Dan Jantung Kalau Dari Beberapa Riwayat Yang Coba Kita Telusuri Bahwa Banyak Berbagai Beragam Pendapat Ya Tentang Bagaimana Sehat Dan Sakitnya Rasulullah Sallam Tetapi Dari Riwayat Yang Coba Kita Kumpulkan Dapat Disimpulkan Rasulullah Sallallahu Sallam Sakit Itu Cuma Dua Kali Memang Ada yang Mengatakan Tiga Kali Tetapi Ketika Kita Verifikasi Lagi Sakitnya Rasulullah Itu Hanya Dua Kali Seumur Hidup Yaitu Ketika Ibu Siti Khadijah Meninggal Yang Disebut Dengan Tahun Duka Cita Pada Saat Itu Sehingga Allah Ajak Beliau Untuk Healing Berupa Isra Dan Miraj Yang Kedua Ketika Rasulullah Menjelang Wafatnya Dan Kalau Kita Kelihat Rasulullah Menjelang Wafat Maka Gejala Yang Muncul Itu Kalau Kita Lihat Dari Berbagai Macam Hadis Itu Ada Empat Gejala Besar Yang Muncul Yang Pertama Tubuh Beliau Terasa Lemah Jadi Malaysia Kalau Istilah Bahasa Kedokterannya Yang Kedua Adanya Gangguan Di Kepala Kepala Terasa Berat Kepala Terasa Nyeri Begitu Ya Yang Ketiga Adanya Kelemahan Secara Kalau Menurut kita Dalam Pergerakan Musculoskeletal Begitu Ya Dan Yang Keempat Ada Gangguan Berupa Kemungkinan Adanya Infeksi Karena Saat Itu Demam Minta Di Kalau Menurut kita Minta Di Kompres Ya Kepada Siti Fatima Kemudian Juga Minta Untuk Dibawakan Makanan Yang Halus Yang Lunak Jadi Dari Data-data Tersebut Itu Bukan Tanda-tanda Penyakit Hiperkolesterol Bukan Tanda-tanda Penyakit Kaitannya Dengan Jantung Bukan Juga Tanda-tanda Penyakit Kaitannya Dengan Gangguan Di Otak Tetapi Lebih Pada Arah Penyakit Sistemik Namanya Itu Penyakit Yang Ada Di Dalam Tubuh Secara Keseluruhan Boleh Diduga Itu Sebagai Efek Racun Dari Makanan Yang Disajikan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Pada Perang Haibar Saat Itunya Dimana Salah Satu Wanita Yahudi Meracuni Makanan Yang Dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Apa yang Rasulullah Sallallahu Sallam Melakukan Untuk Mengendalikan Kolesterol Ini Tidak Ada Satupun Termaktub Secara Tertulis Rasulullah Cara Mengenai Kolesterol Tidak Ada Tetapi Kalau Kita Telusuri Ternyata Makna Yang Dimana Kolesterol Bisa Terkendali Sangat Banyak Pertama Kita Tahu Bahwa Yang Menjadi Penyebab Terbesar Adalah Pola Makan Nah Ketika Kita Belajar Tentang Pola Makan Maka Ada Tiga Komponen Penting Yang Pertama Adalah Waktu Makan Kapan Makannya Apa Jam Berapa Yang Kedua Porsi Makan Yang Ketiga Adalah Jumlah Makan Ketika Waktu Makan Rasulullah Hampir Tidak Pernah Makan Pada Malam Hari Hampir Tidak Pernah Coba Ibu Bapak Baca Beberapa Riwayat Tentang Adab Beliau Makan Hampir Tidak Pernah Beliau Makan Sehabis Isa Artinya Ibu Bapak Semua Kalau Makan Sehabis Isa Minimal Dan Ketika Aktifitas Malam Itu Minimal Maka Energi Yang Masuk Melalui Makanan Kemungkinan Akan Disimpan Dalam Bentuk Deposit Di Antaranya Menjadi Timbunan Lemah Jadi Bagaimana Cara Mengadakan Kelas Channel Rasulullah Sehabis Maghrib Itu Tidak Pernah Makan Ya Yang Kedua Itu Tentang Waktu Makan Ya Kapan Lagi Waktu Makan Rasulullah Tidak Pernah Makan Ketika Sebelum Beliau Itu Lapar Yang Kedua Adalah Jumlah Makan Ini Pernah Kita Bahas Juga Panjang Lebar Disini Teman Teman Makan Makanlah Olemu Secukupnya Ada Tiga Parameter Yang Pertama Rasulullah Membagi Sepertiga Makan Sepertiga Itu Untuk Air Sepertiga Untuk Nafas Masya Allah Beliau Mengatakan Untuk Nafas Coba Padahal Kalau kita Lihat Pada saat itu Mengetahuan Anatomi Bagaimana Perut ini Digunakan Untuk Nafas Ternyata Lambung Yang penuh Akan Menghalangi Gerakan Dari Diafrahma Gerakan Diafrahma Yang terhambat Akan Berpengaruh Pada sistem Pernapasan Perut Namanya Itu Masya Allah Patokan Yang berikutnya Tentang Jumlah Makan Apa Makanlah Secukupnya Sehingga Bisa Menegakkan Tulang Punggung Diitung Tulang Punggung Itu Bisa Tegak Berarti Otot Otot Intervertebra Itu Bisa Berkontraksi Kemudian Otot Otot Hamstring Ya Di dalam Paha Kita Dia bisa Menopang Menopang Tulang Dari femur Tulang Dari Di bawahnya Tibia Fibula Menopang Weight Bearing Namanya Itu Berapa Jumlah Yang diperlukan Sekitar 1700 Sampai 2200 Kilokalori Perhari Padahal Rasulullah Cuma Ngetakan Secukupnya Sehingga Bisa Menggerakan Bisa Menopang Bisa Menegakkan Tulang Punggung Kalau dihitung Ternyata Kebutuhannya Sekitar Segitu Kalau pada Orang Dewasa Sekitar 1700 Kilokalori Itu dari Segi Jumlah Kemudian Dari Segi Proporsi Apakah Rasulullah Itu Penggemar Daging Iya Beliau Penggemar Daging Pahanya Pah Pah Dari Kambing Tetapi Kenapa Beliau Itu Sehat Kok Kenapa Beliau Itu Kolesterolnya Itu Dalam Tanah Kutip Tidak Menyebabkan Sesuatu Yang Menyebabkan Beliau Sakit Ibu Bapak Rasulullah S.A.W. Sejak Sebelum Kenabian Beliau Itu Juara Gulat Gulat Itu Perlu Energi Tidak Sedikit Dalam Beberapa Literatur Olahraga Yang Kaitannya Dengan Beladiri Tergantung Dari Intensitasnya Dalam 30 Menit Itu Bisa Membakar Kalori Itu Di atas 1500 Kilokalori Artinya Kita Kan Tadi Tahu Rumus Bagaimana Pemasukan Bagaimana Pengeluaran Ketika Pengeluarannya Itu Terkendali Maka Daging Kambing Yang Dikonsumsi Yang Kolesterolnya Itu Ada Di Sana Itu Bisa Disesuaikan Untuk Apa Untuk Dikeluarkan Lewat Pergerakan Apalagi Yang Beliau Lakukan Berkuda Berkuda Itu Kalorinya Itu Tidak Sedikit Tidak Sedikit Sobat Teman Berkuda Dua Jam Bagaimana Rasa Pegelnya Bagaimana Keringat Ini Keluar Berkuda Itu Kalorinya Lebih Dari 800 Kilokalori Perjam Artinya Kalori Yang Disimpan Kalori Yang Masuk Lewat Makanan Itu Ternyata Juga Dikeluarkan Di Antaranya Melalui Aktivitas Apalagi Kegemaran Beliau Jalan Kaki Kan Beliau Kalau Misalnya Berangkat Ke masjid Kemudian Dengan Jalan Pulang Kan Berbeda Bisa Jadi Kalau Rasulullah Pengen Singkat Pilih Jalan Yang Terpenek Yang Terdekat Tapi Kan Enggak Begitu Bahkan Beliau Sempat Keliling Juga Ketika Sahabi Sholat Itu Untuk Apa Untuk Menengok Para Sahabatnya Untuk Melihat Para Tetangga Tetangganya Artinya Jalan Kaki Merupakan Salah Satu Bagian Kebiasaan Yang Rasulullah Sallallahu Sallam Lakukan Untuk Pengendalian Bagaimana Beliau Gerakan Gerakan Itu Dipenuhi Hak-haknya Jadi Ibu Bapak Semua Itu Sekilas Mudah-mudah Nanti Pada Pertemuan Selanjutnya Nanti Akan Kita Lebih Detil Lagi Berapa Kalori Yang Rasulullah Sallallahu Sallam Keluarkan Perhari Berapa Kalori Yang Rasulullah Sallallahu Sallam Masuk Dan Berapa Kadar Kolesterol Sekiranya Rasulullah Sallam Konsumsi Begitu Itu Semua Bisa Dikaji Insyaallah Itu Semua Silahkan Yang Ingin Diskusi Punten Supaya Tidak Terlalu Apa Namanya Rumit Kita Akan Coba Bagi Dua Pertemuan Berikutnya Punten Bagi Yang Saum Punten Mangga Silahkan Ada Ibu Uniart Silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Bu Saya Ijin Tanya Dok Kalau Saya Sekarang Sedang Disuruh Saum Sama Dokternya Nah Itu Saya Kena Obesitas Dok Apa Ya Emang Saya Itu Karena Saya Kurang Kerat Karena Kaki Saya Masih Luka Dok Jadi Supaya Kita Tidak Obesitas Itu Bagaimana Caranya Dok Baik Oh iya Di kaki Ya Bu Ya Ya Baik Baik Ibu Bapak Semua Terimut Lupa Ya Obesitas Teman-teman Semua Dengan Peningkatan Body Mas Index Yang Di atas Standar Artinya Ibarat Tabungan Di dalam Bank Mungkin Simpelnya Seperti Itu Banyak Yang Masuk Sedikit Yang Keluar Jadi Bagaimana Caranya Menghindari Atau Mengatasi Obesitas Banyak Yang Keluar Kendalikan Yang Masuk Bagaimana Kalau Misalnya Kakinya Sakit Pergerakan Itu Tidak Hanya Kaki Contoh Misalnya Yang Mempunyai Nilai Kalori Yang Tinggi Ya Pada Aktivitas Tanpa Menggunakan Kaki Untuk Berpijak Weight Bearing Dan Misalnya Sit Up Sit Up Itu Mengkontraksikan Kotot Otot Otot Diantaranya Rectus Abdominalis Transversus Abdominalis Kemudian Rectus Abdominalis Transversus Abdominalis Kemudian Abdominalis Eksternal Dan Abdominalis Interna Jadi Ada Empat Otot Di depan Yang digerakkan Seat Sit Up Kemudian Sit Up Menggerakkan Otot Otot Interverter Bre Dan Otot Otot Interkostalis Nah Ketika Otot Otot Yang Banyak Itu Bekerja Maka Kalori Yang Dibutuhkannya Itu Juga Akan Banyak Nah Bagaimana Kalau Sit Up Itu Dengan Berat Badan Demikian Agak Susah Nah Dimodifikasi Bu Sit Up Dengan Menggunakan Misalnya Tali Begitu Ya Dibantu Sedikit Dibantu Sedikit Atau Misalnya Sit Up Dalam Posisi Tidak Berbaring Jadi Setengah Nyender Seperti Itu Itu Manfaatnya Sangat Banyak Bisa Membakar Kalori Karena Sangat Banyaknya Otot Otot Yang Bergerak Pada Saat Sit Up Kemudian Apalagi Kalau Misalnya Push Up Memang Ini Weight Bearing Masih Ada Di Area Kaki Apalagi Otot Otot Yang Bisa Digerakkan Tanpa Menggunakan Kaki Ya Dengan Senam Senam Apakah Senam Itu Membekar Kalorinya Itu Besar Kalau Senam Hanya Di Daerah Panggul Ke Atas Memang Tidak Sebesar Ketika Ada Aktivitas Di Kaki Ya Jadi Yang Pertama Ternyata Pada Yang Kaki Nyeri pun Pada Kaki Yang Ada Masalah Pun Bisa Luaraga Ini Sering Saya Sampaikan Pada Pasien Saya Dengan Perawatan Dengan Diabetic Food Kaki Diabetes Yang Sedang Dilakukan Perawatan Misalnya Ada Ulkus Diabetik Ada Luka Ada Borok Di Kaki Tapi Dia Harus Dikendalikan Berat Badan Maka Saya Anjirkan Untuk Sit up Ternyata Itu Juga Bermakna Ibu Bapak Semua Ya Baik Pertanyaan Berikutnya Ibu Bapak Yang Bergabung Di Medsos AA Baik Itu Di Apa Namanya Di Facebook Instagram Ataupun Ada Di Twitter Atau Di Youtube Anda Kata Ada Sesuatu Yang Bisa Didiskusikan Silahkan Untuk Bergabung Di Zoom Karena Habis Siaran Nanti Di Medsos Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Di Zoom Baik Ibu Dah Liana Silahkan Bu Enggak Silahkan Bu Assalamualaikum Dokter Waalaikumsalam Silahkan Bu Ini Dok Kalau Kita Puasa Apakah Puasa Itu Baik Puasa Sunnah Ataupun Puasa Wajib Itu Juga Membantu Membantu Menyaterakan Kolesterol Kemudian Makanan Makanan Apa Saja Dok Atau Buah-buahan Apa Sayur Apa Yang Membantu Menurunkan Atau Meneterkan Kolesterol Nah Kemudian Saya itu Punya Program Yang Maksudnya Benar Enggak Program Saya ini Misalkan Saya Seminggu Sekali Saya itu Minum Obat Menurun Kolesterol Karena Kan Satu Minggu Itu Mungkin Ada Makan Makan Obat Apapun Ternamanya Bu Simpastatin Oh Simpastatin Dambaan Para Ini Para Penggemar Kolesterol Penggemar Lemak Gimana Bu Jadi Seminggu Sekali Apakah Cara Saya itu Benar Kemudian Ciri-ciri Kolesterol Tinggi Itu Apa Ya Dok Yang Paling Dirasakan Ya Baik Nah Itu Dok Terima kasih Banyak Dok Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Bapak Apakah Saum itu Berpengaruh Terhadap Kadar Kolesterol Jawabannya Ya Ini Penelitian Yang Pernah Saya Uraikan Ketika Membahas Tentang Saum Ramadan Ramadan Pasting Ya Berapa Kadar Penurunannya Ini Ternyata Sangat Variatif Tergantung Dari Apa Tergantung Dari Menu Yang Dikonsumsi Tetapi Secara Umum Dengan Menu Yang Biasa Dikonsumsi Rata-rata Masyarakat Terjadi Penurunan Kadar Kolesterol After Ramadan Pasting Jadi Setelah Ramadan Pasting Penurunan Kolesterol Berapa Jumlahnya Rata-rata Berkisar Antara 18% Jadi Cukup Lumayan Pertanyaan Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Mengetahui Dan Mengendalikan Makanan-makanan Apa saja Yang sekiranya Bisa Mengendalikan Kadar Kolesterol Ibu Bapak Semua Sekali Lagi Kita Pahami Bahwa Kolesterol Itu Ibarat Deposit Kalau Berlebihan Masuknya Maka Akan Disimpan Kalau Penyimpanannya Itu Ternyata Tidak Tidak Sempurna Bermasalah Maka Kolesterol Kan Berkeliaran Di Jalan Raya Dan Itu Yang Merusak Bikin Kemacetan Kalau Sistem Penyimpanannya Itu Bagus Penyimpanannya Itu Masih Mumpuni Maka Tidak Ada Yang Berkeliaran Di Jalan Raya Semuanya Tersimpan Di Dalam Bank Deposit Nah Cara Pengendalian Yang Paling Efektif Adalah Kita Tahu Kadar Makanan Yang Dikonsumsi Oleh Kita Itu Kadar Kita Tahu Oh Udah Cukup Makan Kolesterol Kita Pada Hari Ini Sehingga Kita Tidak Mengkonsumsi Makanan Yang Mengenur Kolesterol Lagi Begitu Nah Makanan Apa Saja Nanti Kita Coba Mohon maaf Ibu Bapak Yang ada Di Media Sosial Agim Yang ada Di MQTV Yang ada Di MQFM Waktu Kita Sudah Sampai Pada Penghujung Yaitu Pukul 6 Tepat Bagi Ibu Bapak Yang masih Menginginkan Bahasan Ini Silahkan Untuk Bergabung Di Zoom Kita Tutup Saja Untuk Sahabat Sahabat Yang Di Sial Lainnya Dengan Doa Khafar Atul Majlis Subhanakallahum Wabiyam Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Sebilas Kalian Terus Berangganan Di Darut Tauhid Official Tauhid